Intro Membutuhkan multi-purpose server dan kali ini Microbeats menghadirkan Microbeats Aetna Microbeats Aetna adalah varian terbaru Microbeats berjenis server yang menggunakan prosesor Xeon DSOC Dengan teknologi 14nm, server ini hemat daya dan juga memiliki performance tinggi dan juga memiliki beberapa spesifikasi unggulan antara lain 10G interface, redundant power supply, front hard drive bay, LAN bypass kemudian ada juga PCI expansion slot dan masih banyak lagi dan kenapa disebut multi-purpose? karena bisa digunakan untuk berbagai keperluan misalnya untuk web hosting, kemudian untuk storage server, virtualization kemudian untuk VoIP Gateway, kemudian SDN controller dan masih banyak lagi seperti apa detilnya? simak pada video berikut ini Intro Microbeats Aetna adalah entry level multi-purpose server artinya bahwa bisa digunakan untuk berbagai keperluan dan spesifikasinya tentu berbeda dengan produk lain yang di kelas yang sama fitur dan spesifikasi yang disediakan pada server ini memungkinkan kita untuk bisa mengimplementasikan berbagai service pada jaringan kita nah mari kita lihat spesifikasi teknisnya seperti apa yang pertama adalah prosesornya prosesor yang digunakan adalah Xeon D1527 yang biasa disebut dengan Broadwell DE ini adalah prosesor Xeon yang tergolong SOC dimana dia single on chip arsitekturnya 64 bit dengan 14 nanometer ada 4 core dan 8 thread dengan clock speednya dari 2,2 GHz dan bisa boost sampai 2,7 GHz prosesor ini tidak menggunakan socket tetapi tersolder langsung ke mainboardnya fokusnya adalah kemampuan yang cukup tinggi tetapi tetap hemat daya hanya sekitar 65W dibandingkan dengan prosesor Xeon lain yang sekelas yang kedua adalah chipset chipset yang sudah tertanam jadi satu dengan prosesor disebut dengan SOC single on chip tipe chipsetnya adalah C200 series dan kemudian untuk memorinya disini ada 4 slot DDR4 2400 slot dengan maksimal kapasitas 128 GB dan server ini juga mensupport ECC pada RAM nya sehingga kita dapat mendeteksi dan memperbaiki error jika terjadi kesalahan pada memori internal karena adanya data yang korab pada saat sistem sedang beroperasi dan untuk pembelian microbit etna ini kami membawakan atau by default adalah 16 GB RAM atau ada 2 slot 8 GB DDR4 2400 ECC dengan industrial grade dan yang berikutnya adalah mengenai storage untuk media penyimpanan server ini menyediakan 1 slot MSATA yang ada di dalam motherboardnya kemudian juga ada 4 slot harddisk 2.5 inch yang bisa digunakan untuk SSD dan sifatnya adalah hot plug dimana bisa diakses juga dari depan dan untuk harddisk-harddisk ini server ini mampu mengaktifkan RAID 0 atau RAID 1 RAID 5 ataupun RAID 10 pada 4 slot tersebut sehingga untuk masalah keamanan data akan sangat terjaga dan konfigurasi RAID ini bisa diaktifkan dari BIOS pada saat awal booting yang berikutnya mengenai BIOS BIOS yang ada di microbit etna ini dilengkapi dengan fungsi IPMI Intelligent Platform Management Interface IPMI ini adalah sistem manajemen dimana kita bisa melakukan administrasi maupun monitoring secara independen tanpa mengganggu kinerja server dan dengan IPMI ini kita juga bisa mengakses server jika misalnya server tidak sengaja dimatikan ataupun juga dengan cara yang sesuai kita juga bisa melakukan install ulang OS secara remote tanpa harus mengakses server secara fisik dan kemudian server pasti tidak akan lepas dari network interfacenya microbit etna dilengkapi dengan 4 port gigabit ethernet dan juga dual port 10G interface fiber optic dimana kita tahu bahwa chipset yang digunakan adalah Intel i210 dan X552 dan dengan kemampuan interface ini tentu kita bisa menggunakan server ini dengan berbagai kebutuhan aplikasi yang membutuhkan throughput besar dan kombinasi interface seperti ini akan sulit ditemukan pada server lain ini yang sekelas karena ada TNG nya kemudian juga port gigabitnya ada 4 dan juga untuk port 3 dan 4 untuk gigabitnya tersedia fitur bypass jadi kalau kita gunakan server ini sebagai bridge interface jika server ini mati maka interface 3 dan 4 akan tetap terhubung yang berikutnya adalah mengenai power supply jadi karena ini server kita ingin server ini hidup terus menerus server ini memiliki redundant power supply 320 volt sehingga kalau ada salah satu jalur yang mati maka akan otomatis di backup oleh PSU yang satunya kemudian PSU yang digunakan juga memiliki rating 80 plus gold yang memiliki efisiensi 87 hingga 90 persen selain interface networknya server ini juga memiliki I.O yang beragam jadi pertama ada dua port USB 3 yang bisa kita gunakan untuk berbagai hal misalnya untuk keyboard, untuk mouse, untuk menempelkan USB flash ataupun hard disk eksternal yang bisa kita gunakan jika kita ingin melakukan instalasi kemudian juga tersedia satu buah port konsol bertipe RJ45 yang bisa kita gunakan untuk mengakses BIOSnya tidak hanya itu juga masih tersedia VGA port sehingga kalau kita mau melakukan konfigurasi server ini kita bisa menempelkan monitor dan kita bisa melihat apa yang ada di konsolnya ataupun di operating systemnya selain itu di depan juga tersedia LCM atau LED dimana kita bisa melakukan pemrograman atau mengatur bagaimana kita bisa menampilkan informasi kinerja server ini di LCDnya dan berikutnya adalah mengenai expansion slotnya jadi server ini meskipun sudah memiliki banyak port interface, banyak I.O tetapi juga masih memiliki satu buah port expansion slot PCIe 8x dimana kita bisa menggunakan port ini untuk menambah modul-modul yang kita butuhkan misalnya untuk network card tambahan atau juga misalnya FOIP card atau juga perangkat-perangkat yang lainnya dan yang terakhir mengenai implementasinya jadi untuk apa kami mendesain server seperti ini tentu kita ingin bahwa server ini bisa berguna untuk banyak kebutuhan misalnya untuk small business server dimana kita membutuhkan web, DNS, SQL, email, dan lain-lain kemudian juga bisa untuk server berbasis Windows maupun Linux kemudian juga sangat cocok untuk virtualization host kenapa? karena interface-nya ada banyak sehingga misalnya untuk setiap virtualisasinya kita bisa menghubungkannya ke port ethernet yang independen kemudian kita juga bisa memanfaatkan server ini sebagai storage misalnya dengan FreeNAS atau juga untuk FOIP Gateway atau untuk SDN Controller atau untuk banyak aplikasi yang lainnya demikianlah detail mengenai server MikroBits Etna ini jadi secara hardware juga luar biasa dan fungsinya bisa kita gunakan untuk banyak keperluan dan kalau teman-teman ingin mendapatkan server ini bisa lihat di website kami di mikrotrix.id sampai jumpa pada video kami selanjutnya sub indo by broth3rmax